Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Hakim mencecar anak laki-laki Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo, soal aset atau pemilikan rumah dan kendaraan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung mendapat peluk cium setelah tiba di ruang sidang pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang ini, keluarga SEL dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah istri SEL Ayun Sri Harahap, anak laki-laki SEL Kemal Redindo Syahrul Putra, serta cucu SEL Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibi. Anak SEL Kemal Redindo sempat dicecar soal pemilikan aset-asetnya. Sudara saksi di Makassar itu punya rumah atau tidak? Punya, kalau punya rumah, punya Bapak. Satu, tetapi itu rumah pemberian dari orang tua, belum pernah beli rumah sendiri. Pemberian dari orang tua, sejak kapan diberikan rumah itu kepada sudara saksi? Semenjak periode kedua, Pak Bapak Syahrul menjadi gubernur. Oh, waktu beliau masih menjadi gubernur. Keluarga Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan lantaran turut menerima aliran dana dari kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Keuangan. Istri SEL, Ayun Sriharahap, diungkap salah satu saksi di persidangan meminta uang bulanan antara 25 hingga 30 juta rupiah dari awal tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk keperluan pribadi sang istri sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Putri SEL, Indriya Cunda Tita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, juga diduga menerima aliran dana untuk keperluan pribadi. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan anak kedua SEL, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan uang untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anak hingga puluhan juta rupiah. SEL juga menempatkan cucunya Andi Tenry alias Bibi untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, Kementan juga pinjamkan mobil dinas Toyota Nafvan untuk cucu SEL sejak 2020 hingga 2023. Dalam persidangan hari Rabu, sebanyak 14 orang saksi dihadirkan dalam persidangan. Selain keluarga SEL, juga dihadirkan saksi dari lingkungan Kementerian Pertanian, serta bidu rendangrut Nayunda Nabila. Dari Jakarta, Putu Bagus, Wildan Aulia, Anews, melaporkan.